Latnas diliburkan petenis David Agung Susanto Mudik Semarang dan disibukan dengan kegiatan bisnis peternakan ayam yang setahun belakangan digluti. Ia mengontrol peternakannya setiap hari di sela-sela waktu latihan mandiri. Petenis nasional David Agung Susanto mulai mempersiapkan diri usai pensiun sebagai atlet dengan mulai menjalankan bisnis. Usaha yang dipilih David adalah membuka peternakan ayam pedaging. Usaha ini dirintis David sejak setahun kebelakang di kampung halamannya, Semarang. Dibantu keluarga, David mendirikan peternakan ayam di tanah seluas kurang lebih 2 hektare. Selama masa pandemi, kebetulan pelatnas diliburkan dan pertandingan rehat sehingga kakak kandung petenis Antoni Susanto ini punya banyak waktu terjun langsung ke kandang. Hampir setiap hari David mengontrol ternaknya usai berlatih ringan secara mandiri di rumah. Atlet 28 ini mengaku, dalam masa panen 2 bulan sekali, dia bisa memanen 150 ton daging ayam dari 2 kandang yang dimiliki. Saya berprinsip kalau saya sudah menepuni di satu bidang, saya harus serius sampai 100 persen. Tidak kalau nanti saya sudah pelatnas, ya berbeda lagi. Saya pasti akan serius di pelatnas dan juga yang mengontrol ini papa saya sih yang menggantikan saya. David berharap bisnis ini dapat menjadi besar, sehingga mampu menopang kehidupannya pasca pensiun sebagai petenis. Tim Liputan, Kompas TV Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita, Kompas Dunia akan hadir bersama rekan saya, Yasir Nenek Amah. Saya Gita Markesri pamit undur.